Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetrolok Story in the Series Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan Sinetrolok Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya, di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Suster Dewi yang sudah berada di rumah Arga Dana Yang pertama sebelumnya kita sudah mengetahui Arman yang menyuruh Suster Dewi Dan mengiming-imingi gaji yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di Kent ataupun Modi ya Ya, oleh karena itu ketika melihat foto ini sepertinya Bang Ma'il yang membawanya masuk ke dalam rumah Ya, hingga pada akhirnya Emily bersama dan Arman pun sangat senang melihat kedatangan Suster Dewi Ya, kemungkinan terbesar di sisi lain ketika Bunda Arisma mengetahui bahwa Suster Dewi akan bekerja sama dengan Emily dan Arman Dan di situ pun Bunda Arisma meminta kepada Emily untuk memikirkan ulang Dimana pastinya mau dia bersama dengan Ken pastinya akan kerepotan tanpa adanya Suster Dewi Ya, oleh karena itu pastinya disini Emily akan dan akan sangat membalas perkataan Bunda Arisma Dimana dirinya tidak terima jika memang mau dia bersama dengan Ken yang selalu menang Karena memang sebelumnya kita juga sudah mengetahui Emily yang sangat berkeinginan untuk merekrut Suster Dewi Karena memang ya pekerjaannya yang sangat bagus Nah, oleh karena itu ya pun kemungkinan terbesar sudah memastikan dan Arman pun berbohong bahwa Suster Dewi sudah resign dari mereka berdua Ya, oleh karena itu pastinya disini Emily akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan Suster Dewi ya Ya, oleh karena itu ya pun mengatakan kepada Bunda Arisma bahwa Bunda Arisma selalu memikirkan Ken dengan Maudie Dan tidak memikirkan dirinya sendiri Ya, tidak memikirkan Emily anaknya Bunda Arisma ya kawan-kawan Ya, kita langsung saja menuju di scene yang kedua Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ken dengan Maudie yang sudah mengetahui bahwa Suster Dewi bekerja dengan Emily Dan Arman Ya, pastinya disini mereka berdua sangat kerepotan karena memang Suster Dewi yang kerjanya sudah sangat baik Namun hingga pada akhirnya Suster Dewi diambil alih oleh Arman Ya, pastinya kelicikan Arman semakin terlihat oleh Ken dengan Maudie ya Ya, kita doakan saja mudah-mudahan meskipun Ken dengan Maudie tidak menggunakan Suster untuk merawat Baby Twins Mereka pun akan tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang Ya, karena memang ketika melihat foto ini sepertinya hari libur tiba Dan Baby Twins pun diajak jalan-jalan ketika pagi hari Ya, kemungkinan terbesar mereka menikmati pagi hari dimana mereka jalan-jalan pagi ya Ya, pastinya kebahagiaan terasa di diri mereka Ya, kita doakan saja mudah-mudahan kebahagiaan selalu nampak di rumah tangga Ken dengan Maudie ya Dan bersama dengan Baby Twins Ya, kita menuju di scene yang selanjutnya Ya, dimana di episode yang mendatang Rama sepertinya selalu teringat terhadap Vanessa Dimana Vanessa yang tidak bisa lepas dari pikirannya Hingga pada akhirnya datanglah wanita asing yang mirip seperti Vanessa Dan ia pun meminta nomor teleponnya bukan? Ya, hingga pada akhirnya mereka pun berkomunikasi dan mereka pun teleponan Ya, ketika meminta di foto ini sepertinya Rama sangat bahagia Karena memang kemungkinan terbesar ia mengira bahwa Vanessa telah hidup kembali Ya, meskipun itu bukan Vanessa yang sesungguhnya Namun ia merasa nyaman Karena memang ketika melihat wanita tersebut Ia pun seperti melihat Vanessa yang sesungguhnya Ya, ketika melihat di foto ini sepertinya Rama Diketahui oleh Raisa ketika Rama teleponan dengan seseorang Ya, kira-kira apakah Raisa akan curiga dan akan mencari informasi mengenai apa yang dilakukan oleh Rama? Ya, kemungkinan terbesar di sisi lain ketika melihat di foto ini Ya, Vanessa KW ataupun yang bernama Esta tersebut Ya, ia mempunyai pekerjaan sebagai modeling Nah, ketika melihat di foto ini sepertinya Ia pun sedang melakukan aktivitas yang harus ia geluti Nah, kira-kira apakah di tempat kerjanya Ikea sudah janjian dengan Rama? Ya, kita lihat saja nanti sore ya Ya, kita menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Bunda Safira yang masih berada di kantor polisi Hingga pada akhirnya pihak kepolisian menetapkan bahwa Safira harus ditahan Ya, kemungkinan terbesar atas informasi yang ia berikan kepada pihak kepolisian Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun memutuskan bahwa ia harus ditahan Ya, oleh karena itu pihak kepolisian pun harus mengatakan kepada Arga Dana Bahwa istrinya harus ditahan Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah kemarahan Arga Dana akan mengucak dan akan menemui Dinda untuk kedua kalinya? Ya, karena memang sebelumnya ia sudah menemui Dinda Namun tidak ada hasil Pastinya di sini akan terjadi kemelut yang semakin besar Karena memang ya api sudah dinyalakan oleh Dinda ya kawan-kawan Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Safira akan secepatnya keluar dari tahanan tersebut Ya, kita akan menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang Diprediksikan Arman yang sedang melakukan sesuatu hal Sehingga membuat ya Mai dan Nao curiga atas apa yang ia lakukan Nah, kira-kira apakah yang Arman lakukan? Apakah ia sedang telponan dengan seseorang? Sehingga Mai dan Nao pun mendengar percakapan yang akan harus ia katakan kepada Bunda Baik Ya, kita doakan saja mudah-mudahan kedok dari Arman akan terbongkar oleh Mai dan Nao Dan Mai dan Nao pun akan bercerita kepada Papa Baik Yaitu Argedana ya kawan-kawan Ya, jika memang Mai dan Nao bercerita kepada Bunda Baik Pastinya Bunda Baik akan menutup-nutupi seperti yang sebelum-sebelumnya Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Arman akan secepatnya diketahui kejahatannya Karena memang ia tidak insaf-insaf bukan? Ya, padahal sebelumnya Pak Ustadz sudah mewanti-wanti Seharusnya Arman bersama dengan Emily harus bertaubat Namun, ia masih saja tetap melakukan kejahatan bukan? Ya, kita menuju di scene yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Rian yang sudah pulang ke rumah Dan pastinya Rian masih merasakan sakit di kepalanya Ya, karena memang ia pun sudah harus menjalani perawatan Namun kemungkinan terbesar ia sudah ingin pulang Nah, ketika melihat foto ini Rian yang sepertinya kesakitan kepalanya Nah, kira-kira apakah Rian sudah mengetahui bahwa penyakitnya sungguh sangat serius? Ya, di sisi lain kita juga akan menyaksikan Atar bersama dengan Madina yang berada di Coffee Shop Love Story Ya, diprediksikan Atar yang sangat murung Sehingga Madina pun mempertanyakan sedang terjadi apakah terhadap dirinya Nah, kemungkinan terbesar memang karena memang ia memikirkan mengenai Rian Sehingga kerja pun tidak fokus Dan Madina pun bertanya kepada Atar Ya, hingga pada akhirnya Atar pun berkata jujur bahwa Rian mengidap penyakit tumor di otaknya Ya, ketika melihat foto ini pastinya mereka berdua terlihat sangat sedih ya kawan-kawan Ya, apalagi Atar yang sangat menyayangi adiknya tersebut Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Rian akan segera mendapatkan penanganan yang tepat Hingga pada akhirnya penyakitnya pun sembuh Nah, jika memang Rian tidak bisa diampati Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah Atar hingga pada akhirnya mengetahui bahwa dahulunya Rian akan menikah dengan Madina? Ya, pastinya akan semakin seru dan membuat kita penasaran, bukan? Jadi, jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SJTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai di sini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyapatannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!